Astagaaaaa Halo sobat-sobat Idle Hero, balik lagi bareng GoHoopGaming Jadi di video sebelumnya kita udah bahas tentang si event untuk minggu depan Sekarang di video kali ini gue pengen cobain si Broken Spaces Karena memang liat aja gue pengen gue lagi butuh duit Duit gue cuma 76M Dan mumpung kita udah punya tambahan 2 ronde 2 stage, jadi stage 8 sama stage 9 Kita punya Carrie dan Tara Di sini kita punya Russell sama Drake Ini gue liat di Youtube susah banget Jadi gue pengen nyobain di akun gue sendiri Di abaikan lainnya Di sini karena kita nggak punya hero-hero ranger Kita nggak punya hero assassin yang bagus Jadi di sini yang bakal gue bawa ke si Broken Spaces adalah Queen Kemudian Russell Kemudian gue bawa Drake Terus gue juga bawa Inusuke Alois Dan juga bawa Fairy Queen Vesa Gue nggak punya si Gue punya si ini Heart Watcher Tapi liat masih bintang 5 Pasti langsung mati di ronde keberapa Jadi nggak penting juga bawa dia Oke sip Tanpa basa-basi Oh iya Kemarin kalo kita udah ngebeli si Mosley Carnival Kita bakal dikasih hadiah Sebanyak ini Jadi kita dapet 10 Orange Artifact Exclusive Fragment Kita dapet Universal Skristal Kita dapet Bulu-Bulu Ayam 30 lumayan Kita juga dapet James Klaim Thank you Terimakasih Bulu-Bulu Ayam Gue butuh Bulu-Bulu Ayam Oke gue udah Gue udah Nyesuaikan si Enabling Nyesuaikan si Artifact Terus gue Untuk ronde-ronde pertama Gue akan pake attack-attack-attack semua Di hero-hero yang gue bawa Oh kamu juga harus attack-attack Mana? Di awal-awal gue akan pake attack-attack semua Nanti akan gue ganti sesuai dengan Hero yang bakal kita lawan Ayo kita langsung ke Broken Spaces Battle Jadi tetap kita bawa Queen Kita bawa si Alois Russell Flora tutup Gak pake Flora Gak pake Waldek Kita bawa Vesa Dan juga kita bawa Drake Kita liat Kita pake 2 kecepatannya ya Wuhu Vesa GG Oke Ronde kedua Habis Next Oh harusnya tadi gue liat siapa yang ngasih serangan paling gede Ya sudah lah Temen-temen kalo mau ngelawan Broken Spaces Kalian butuh Drake sama Heart Watcher Itu 2 hero support yang paling dibutuhin disini Bisa juga kalian bawa Rogan Wuhu Itu juga si Russell Banyak counter attack nih Semuanya Hero Ranger kecuali si Drake Gue butuh banget Drake soalnya disini Untuk defense down Untuk nurunin si defense nya si musuh Kalo nggak bakal susah kita Wuhu Keren 2M lumayan Kita liat Wuhu Russell sama Inosuke GG mereka Next Kita lawan siapa Margaret Jadi Vesa disini gunanya untuk menjaga tim kita nggak mati Sangat-sangat perlu si Vesa itu Lama oh Kali 3 aja deh Kali 2 terlalu pelan Apalagi kita punya banyak counter attack Ini Ya si Inosuke kena stun . , . . . . udah ronde ke-6 loh haha ini kalau akunnya teman-teman ada asasin kayak Ithakua, apalagi kalau pakai Ithakua Delisio mungkin agak lebih cepet akun ranger itu bagus, cuman untuk broken spaces tidak cocok Wow Inosuke, bahkan Inosuke lebih GG dari Russell, padahal Russell tuh pakai artifact ini lho, si dildo yang udah splendid lho, si Inosuke cuman pakai antlers doang kayaknya gua bakal ganti Russell kayaknya, next kita akan ngelawan, ngelawan ini orang kita harus ganti enabling kita guys kita harus pakai attribute reduction purify, wajib karena dia ngurangin attack kita ntar kita nggak pakai kiri, nggak pakai flora yuk Inosuke kamu Eloise terus kamu juga sip coba lagi broken spaces lantai 4 iya ada counter attack nya tuh, ini pasti bakal lama oh gua kayaknya nggak pengen nonton disini kita akan skip the battle wuuu defeat ya wuuu sekarang Russell nya yang bagus wuuu smash dua kali cukup kayaknya keluarin kamu keluarin kamu keluarin kamu pakai kamu bukan kamu Drake sip stage 5 kita ngelawan CC tim CC artinya apa kita harus ganti enabling kita jadi CC control purify kamu ganti kamu ganti gak pakai kamu kamu yuk aluwis ganti control purify control purify ok sip monthly broken spaces syukur gua simpan itu ya kesempatan gua ya malas kalo kena sisi soalnya malas kalo kena sisi soalnya kita akan nonton satu ronde nanti kita pake smash aja di yang berikutnya kayaknya gua gak yakin bisa bunuh mereka di yang ini kesempatan kali ini itu shield nya si VESA bener-bener bener-bener diperluin loh disini bensin di Perlukah si Deathsword disini? Kita akan coba, kita akan ngecek. Gue seneng banget bawa Vesa disini, tim kita bener-bener sehat, sehat, bener-bener sehat. Gue kayaknya mau ngambil Rasul, gue kayaknya nggak bakal pakein Rasul disini kayaknya ya. Gigi, berapa itu? Tim Ranger bisa ngasih angka kayak gini, wadaw. 10 ya, 10 M, wow. Gue penasaran ya, gue pengen coba pake sesuatu disini. Gue punya Deathsword nggak? Punya. Oke, gue punya Deathsword. Gue pengen dia mati duluan, tapi dia harus ngasih. Aduh, dimana kamu? Disini? Yep, remove. Kamu, Deathsword. Battle kita akan, oh, bentar-bentar. Gue mau ngambil Rasul, karena gue nggak pake Rasul, gue mau pakein kamu dildo ke Inoski. Kayaknya Inoski lebih cocok. Sip. Mana? Rasul look out, terus kita bawa kamu. Mungkin dapat buff dari Phoenix dan lainnya, dan lainnya akan lebih bagus disini. Iya, bener. Meskipun cuma 11. Wuuu, lihat. Si Inoski menggila. Oh, belum menang juga tapi. Turunin siapa ya? Rasul. Kita pake kamu disini. Sip. Battle. Si Fesa bener-bener jagain tim kita tetap-tetap sehat. Wow, face si Vesa sama Inosuke itu bagus banget kombonya jadi si Vesa akan buat Inosuke tetap dalam shield dan kalau Inosuke tetap dalam shield dalam keadaan dilindungi sama shield itu semua serangannya dia akan jadi critical susah emang kalau pakai ranger disini lihat aja nyawanya mereka masih full lumayan gak terlalu buruk Inosuke ntar gue cek dulu imprint kamu pake apa sih kamu holy damage armor break control immunity oke lah oke lah broken spaces stage 6 smash next nah ini gue ngerasa disini kita tuh perlu bawa carry kayaknya gue gak butuh kamu gue perlu bawa carry disini supaya si musuhnya itu gak ngasih ulti si carry itu bagus untuk buat si musuh si musuh gak ngasih ulti ribet kalau si ada dan lain si aspen ini ngasih ulti lihat mereka berdua gak ngasih ulti si carry ngambil energinya mereka jadi gak ngasih ulti kayaknya kiri menjadi salah satu yang bagus disini ya di broken spaces gue pengen bilang aspen dungeon broken spaces broken spaces soalnya dia ngambil energinya musuh jadi si musuh gak ngasih skill aktif skillnya gitu si vesa bener-bener jagain si drake lho ini biasanya kalau udah sampe ronde kayak gini si drake tuh udah mati kalau gak ada vesa apalagi drake gua tuh cuma bintang 9 ya drake nya sehat walafiat si kiri kalau sudah sampai 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 jumpa sampe ronde gini god Si, si itu kita udah mau mati aja ya, si Queen Queen mati Si Eida itu punya pasif dimana dia akan ngurangin heal kita Jadi, semakin lama bertarung heal yang dikeluarin juga akan semakin kecil di grup kita ya Oke Berapa? 93% doang, buset dah Oke, sekarang adalah saatnya kita melihat Gue deg-degan Ayo kita cek dulu Scary sakit Scary-nya sakit Oh my god Apa-apaan ini Buset dah Drake kita udah mau mati Ayo Vesa selamatin sih Drake please Wai Inosuke GG Kayaknya Inosuke yang memberikan serangan paling gede disini Biar kita bisa melihat berapa banyak sih serangannya Drake-nya mati Oh my god Not good Kalau Drake-nya mati Si Carry bisa dodge Aduh, ribet nih Carry kita juga mati pun Oke, si Vesa bener-bener penyelamat Uh Inosuke hampir mati Eloise kita mati Oh my god Yang bener aja What Inosuke juga mati Tinggal Queen Astaga Apa-apaan ini Lumayan sih 4 juta Lihat Kita Gue mau lihat berapa Satu persen Satu persen aja Coba kita gak pake carry Gue mau pake ini Tadi berapa ya 4 juta ya Turun Ya bener Kayaknya wajib pake carry disini Ini malah gak turun Coba pake Salah satu hero kesukaan gue Sama aja Coba pake kamu Hmm Jelek banget Aduh Mana tadi Scary ya Bukan Satu lagi siapa ya Drake 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 Atau Russell Jelek Emang harus pake Drake Russell mundur Drake Sama Drake Baru bisa 4 jutaan 3 doang Buset Pasti mati tuh Eish Apa ya mereka Bentar Gue pengen ngeliat Si Tara Tara itu Kontrol efek ya Iya Dia kontrol efek ya Kontrol efeknya Dia sakit Terus Si Marknya Si Carrie juga sakit Bentar Gue pengen ngecek sesuatu deh Coba kita pake Mark Mark Purify Mark Purify Semuanya ke Mark Purify Gue gak pake Russell Gue pake Carrie Kita ke Mark Purify Oke Entar Kiri gue buat Buat agak Tengki dikit Kamu agak Tengki 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 Uh Mereka semua gak pake Unbending King Will Pantes Pantes Emang Hop Gaming Hop Gaming Cap Red Emang dari tadi Unbending Oke Terus apa lagi tadi Kamu udah Kamu udah Inosuke Mark Purify Unbending Terus Eloise Eloise Gue pengen buat dia Agak Tengki Mark Purify Unbending Kayak gitu Terus Vesa Vesa Kita buat dia Tengki aja lah Mark Purify Vesa Tengki Mungkin Semakin hidup Lebih lama Semakin bisa Ngasih damage Ya kan Drake Oh Drake kan gak Aduh 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 Broken Spaces Battle Jadi kita akan Hilangin Marknya Si Carrie Marknya Si Carrie Sakit Drake Drake Udah Langsung Mati Aja Loh Drake Mati Di round Keempat Tapi Tim kita Lebih Sehat Disini Kalau kita Lagi Kena Seal Si Tara Si Eloise Gak bisa Ngeblok Gak bisa Counter Attack Kalian Tapi Yang Sakit Scary Sakit Uh Tara pun Sakit cuman tiga Oh my god 97 doang coba gua smash semuanya lewat enggak 200-an diambil sama dia buset next terakhir gue lihat di sini gua yakin kita bakal susah di sini mah di sini kita perlu carry supaya mereka ngasih aktif skill lihat aktif skillnya si Russell tuh sakit udriknya udah mati Aduh sekarang akan bakal banyak akan lebih susah untuk menyelesaikan u Queen mati Oh my god what Ronde kelima mati semua tim gua hahaha Astaga pengen nangis hadiahnya banyak banget loh hadiahnya banyak banget tapi nggak bisa ngalahin ya Aduh kayaknya kalau pun gua smash gua nggak bakal selesaiin ini karena yang di Ronde ke stage 8 aja gua smash gua butuh 200 lebih kalau nggak salah untuk bisa sampai clear ini gua cuman punya 162 enggak mungkin bisa nge clear kalau mau bukti hai 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 cuman 86 ya udahlah teman-teman sekian sampai disini dulu perjumpaan kita gimana pendapat kalian tentang broken spaces yang baru silahkan di komen aja di bawah kalau teman-teman suka sama video-video gua silahkan di like dan kalian juga di subscribe thank you so much udah support udah nonton video-video gua tiap hari jangan lupa juga untuk tetap nonton video-video gua tiap harinya karena tiap hari gua bakal upload video tentang Adel Hero have fun main Adel Hero dan sampai jumpa di video Adel Hero barang gua Hope Gaming selanjutnya bye 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 bye